Populasi Israel adalah 8 juta populasi negara-negara di Timur Arab melebihi 200 juta orang. Ini adalah wilayah terpanas di planet ini. Sembilan perang skala penuh dalam waktu kurang dari 70 tahun Israel memasuki perang pertamanya sehari setelah mendeklarasikan kemerdekaannya pada 15 Mei 1948. Tentara 5 negara Arab menyerbu wilayah negara yang baru dibentuk dan dilempar kembali ke dalam aib krisis Suez, Perang Enam Hari, Perang Yom Kipur Perang Libanon pertama dan kedua, dan konflik bersenjata klasik abad ke-20. Peringatan harian serangan roket diikuti pembalasan di wilayah Palestina seperempat anggaran dihabiskan untuk pertahanan. Israel tinggal di garis depan pos terdepan barat di Timur Muslim dan menurut statistik setiap sembilan minggu negara ini memasuki konflik militer oleh karena itu. Israel membutuhkan sistem pertahanan modern melawan roket musuh, rudal dan drone. Dan hari ini kami akan memberi tahu Anda apa yang kami ketahui tentang senjata laser rahasia baru Israel negara kecil ini, berhasil mengejutkan dunia lagi dengan desain inovatifnya kami akan memberi tahu Anda bagaimana program laser militer lahir di negeri ini, berapa banyak kesulitan yang harus diatasi mengapa kubah besi pertama kali muncul dan mengapa diputuskan untuk melengkapinya dengan balok besi dan apa itu. Semua tentang seberapa cepat tentara Israel akan melawan ranjau musuh, rudal dan drone. Israel sebagai negara yang terus-menerus berkonflik dengan dunia Arab sangat wajib memiliki senjata yang memungkinkannya melawan musuh yang jumlahnya berkali-kali lipat termasuk jumlah senjata secara efektif. Dalam hal ini laser adalah senjata anti pesawat dan pertahanan rudal yang ideal yang memiliki tiga keunggulan utama dibandingkan jenis senjata lainnya. Yang pertama adalah kemudahan dalam membidik dan menggunakan sistem pertahanan udara konvensional yang menggunakan rudal pencegat efektif melawan proyektil masuk yang berasal dari jarak jauh dan terbang pada lintasan yang dapat diprediksi. Dengan demikian, mereka punya cukup waktu untuk mengarahkan, menghitung, dan meluncurkan rudal pencegat. Namun dinamika respons dapat berubah total jika proyektil datang yang sama berasal dari jarak hanya beberapa kilometer. Dalam skenario seperti itu, dinamika rentang waktu proyektil yang masuk dikurangi menjadi beberapa detik. Menghancurkan proyektil yang masuk dengan kemampuan manuver yang tinggi dalam hitungan detik merupakan tantangan bagi rudal pencegat. Disinilah laser energi terarah Iron Beam dapat digunakan untuk melawan ancaman udara yang masuk, termasuk terhadap target berkecepatan tinggi dan bermanuver tinggi dalam jarak dekat. Senjata laser tidak memerlukan perhitungan dalam hal jalur penerbangan rudal musuh yang masuk. Itu hanya membutuhkan membidik dan menembak. Keuntungan adalah biaya intersepsi yang relatif rendah roket KASAM yang digunakan oleh Hamas berharga hanya beberapa ratus dolar. Sedangkan satu rudal pencegat tamir dari Iron Dome berharga antara 50 hingga 100 ribu dolar menghabiskan ribuan dolar, untuk menghancurkan beberapa ratus dolar roket yang masuk adalah tindakan yang tidak rasional dalam hal kegunaan dan skalanya tidak ada ekonomi yang akan bertahan. Seperti yang diklaim, Iron Beam akan berharga 3,50 dolar persuntikan. Keuntungan ketiga adalah kurangnya waktu isi ulang satu peluncur berisi 20 rudal tamir setelah menggunakannya dibutuhkan beberapa menit untuk memuat ulang selama waktu ini wilayah yang dilindungi oleh baterai ini menjadi hampir tidak berdaya sedangkan laser menembak sepanjang waktu tidak perlu memuat ulang. Oleh karena itu, Israel sangat membutuhkan sistem pertahanan udara berbasis laser. Sehingga para spesialis Israel mengambil topik laser tempur pada pertengahan tahun 70-an dengan partisipasi mereka dari perusahaan IAI dan Rafael. Aspek utama dari senjata tersebut diteliti dan rancangan awal dibuat. Selain itu, dimungkinkan untuk menarik kesimpulan dan menentukan prospek untuk keseluruhan arah di tahun 1976 laboratorium menguji laser dinamis gas pertama dengan kekuatan sekitar 10 kW. Kemudian pengembangan sistem tipe kimia dimulai sesuai dengan hasil pengembangan. Para ahli telah menetapkan bahwa laser tempur dengan karakteristik yang memadai hanya dapat dibuat di masa depan yang jauh dan hanya dalam keadaan yang menguntungkan, dan dalam hal ini mereka tidak salah. Upaya untuk mengembangkan laser tempur oleh Israel dimulai pada pertengahan tahun 90-an. Pada bulan Juli 1996, Amerika Serikat dan Israel melakukan proyek bersama untuk membangun kompleks laser tempur. Proyek ini secara resmi dikenal sebagai TEL, Tactical High Energy Lasers. Tujuannya adalah untuk menciptakan kompleks laser zona dekat untuk pertahanan rudal. Kompleks TEL didasarkan pada laser kimia menggunakan deuterium fluorida. Sistem ini seharusnya menghasilkan daya hingga 2 MW yang cukup untuk menghancurkan peluru artileri dan roket terarah. Proyek TEL menunjukkan kesiapan operasional yang rendah dan logistik yang kompleks, terutama dalam hal ukuran dan portabilitas. Oleh karena itu, Amerika Serikat dan Israel memutuskan untuk memodifikasi lebih lanjut dan mengembangkan sistem yang gesit dan portable yang kemudian dikenal sebagai Kompleks METEL, Mobile Tactical High Energy Laser. Meskipun Kompleks METEL berhasil menghancurkan 28 roket terarah Katyusha dan 5 peluru artileri yang bergerak di sepanjang lintasan balistik yang dapat diprediksi selama uji coba, lembaga pertahanan Israel tidak puas mengingat kompleksitasnya yang tinggi, biayanya yang tinggi, dan karakteristiknya yang sangat sederhana. Oleh karena itu, pada tahun 2005, Israel menarik diri dari proyek METEL dan beralih ke pengembangan Kipat Barzel, yang dikenal sebagai Iron Dome. Iron Dome lebih disukai daripada sistem berbasis laser karena Kementerian Pertahanan Israel menyimpulkan bahwa sistem pertahanan udara berbasis laser belum matang menjadi investasi operasional yang ekonomis. Pada tahun 2014, perusahaan Israel Rafael mempresentasikan proyek baru untuk sistem pertahanan rudal yang disebut Keren Barzel, Iron Ray, itu seharusnya membangun sistem seluler pada sasis mobil yang mampu mengenai berbagai jenis target udara dengan bantuan sinar laser. Itu dimaksudkan untuk menargetkan roket, mortir dan peluru tank, ranjau dan drone yang masuk. Kompleks Keren Barzel memiliki dua kontener besar dengan sistem laser yang dipasang pada dua truk. Sistem ini dilengkapi dengan stasiun radar untuk mendeteksi target dan menggunakan laser padat berkekuatan tinggi untuk mencapai target. Ia juga memiliki pos komando yang bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan komponen dalam kompleks laser. Tergantung pada sifat targetnya, kompleks laser ini diperlukan untuk mentransfer sejumlah energi panas tertentu dalam beberapa detik untuk menghancurkan target. Penelitian dan pengembangan selanjutnya dalam kompleks laser Iron Ray telah menghasilkan pembuatan Iron Beam. Jangkauan maksimum ke target ditentukan pada tujuh kilometer pengembangan balok besi dipercepat dengan tajam di tengah meningkatnya ancaman rudal presisi dari Hezbollah dan Operasi Perisai Utara pada bulan Desember 2018 diperbatasan dengan Lebanon. Departemen Pengembangan Senjata dan Teknologi yang dipimpin oleh Danny Gold mengoordinasi semua pekerjaan pada pembuatan senjata laser. Biaya program ini mencapai beberapa miliar shikal. Meskipun program ini dirahasiakan, sumber industri pertahanan mengatakan bahwa para pengembang telah mengatasi hambatan besar yang sebelumnya dianggap sulit untuk proyek semacam itu. Pertama-tama, mereka berhasil menciptakan laser yang dengan cepat dan akurat berfokus pada sasaran senjata. Masalah lain yang terkait dengan pengembangan sistem tersebut termasuk sejumlah besar energi yang dibutuhkan, ancaman pencemaran lingkungan, masalah mobilitas, dan ketidakmampuan untuk menembak jatuh sasaran dalam kondisi cuaca yang sulit. Namun, Kementerian Pertahanan Israel kini bertekad untuk mewujudkan balok besi untuk bertugas aktif dengan cara apapun karena pada kenyataannya tidak ada alternatif lain. Dari sudut pandang politik militer Israel, kemampuan sistem pertahanan rudal kubah besi telah habis sejak memasuki layanan pada tahun 2011. Sistem tersebut telah mencegat sekitar 2.000 rudal selama eskalasi terbaru di perbatasan Gaza, 80 persen dari rudal dicegat, dan militer memperkirakan bahwa jika terjadi konflik serius, 1.500 rudal sehari akan ditembakkan ke Israel. Kubah besi jelas tidak akan mampu menghadapi muatan tersebut, dan seluruh stok rudal akan habis. Pada 8 Januari 2020, Israel mengumumkan kemajuan signifikan dalam pengembangan senjata laser yang telah diuji lapangan. Tingkat intersepsi mendekati 100 persen. Taktik menggunakan pertahanan rudal laser juga diklarifikasi bahwa itu akan beroperasi pada jarak pendek dari beberapa ratus meter hingga beberapa puluh kilometer. Dalam hal ini, biaya untuk mencegat target hanya akan beberapa dolar dan bukan sekitar 100 ribu seperti di kubah besi. Mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett dan perusahaan Rafael pernah menyebut, Iron Beam akan dioperasikan pada 2025. Pada Februari 2023, tiruan purwarupa Iron Beam ditunjukkan dalam pameran persenjataan dan teknologi di Uni Emirat Arab. Dan sebelumnya mereka berjanji untuk memasang sistem siaga pada tahun 2020 yang sama, tetapi sejauh ini belum ada pesan seperti itu yang diterima. Kami pikir hal ini karena kerahasiaan program. Sistem ini akan menjadi yang kelima dalam sistem pertahanan rudal berlapis Israel selain heads, charfat, kasmim, dan kubah besi. Israel juga mengatakan bahwa bersama dengan balok besi, dua sistem tempur laser lagi sedang diuji. Yang pertama dirancang untuk dipasang pada truk atau pengangkut personel lapis baja. Sistem ini harus memberikan perlindungan bagi unit-unit dalam radius 3 hingga 4 km dari serangan mortir, roket, dan pesawat tak berawak. Uji lapangannya akan dimulai pada tahun 2022. Tidak ada keraguan bahwa sistem ini hampir selesai. Pada tanggal 5 Februari 2020, saluran TV Israel Khan 11 melaporkan pengujian bilah cahaya instalasi laser baru yang dirancang untuk menghancurkan alat peledak yang dipasang oleh teroris ke balon di udara. Instalasi ini dirancang untuk divisi MAGOV dan divisi Gaza. Menurut Khan 11, selama tiga minggu terakhir, instalasi ini telah menghancurkan sekitar 70 bundel balon yang membawa alat peledak. Tes tersebut ternyata berhasil. Sistem kedua dimaksudkan untuk dipasang pada pesawat angkut seperti Hercules dan dirancang untuk mencegat rudal di atas garis awan. Pengujiannya dijadwalkan pada tahun ini 2024. Israel telah menunjukkan video pengujian sistem udara seperti itu. Dilaporkan bahwa laser dapat bekerja dalam kondisi meteorologi apapun. Baik awan maupun kabut bukanlah halangan. Untuk saat ini, penghancuran drone terjadi dari jarak 1 km. Namun para ahli Israel berjanji untuk meningkatkan jarak ini sebanyak 20 kali lipat. Israel sekali lagi mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu pengembang terkemuka sistem senjata modern. Negara kecil ini telah berhasil mengatasi tantangan yang dihadapi oleh negara-negara yang jauh lebih besar dengan sistem keuangan yang jauh lebih besar. Sejauh ini, hanya Rusia yang menyatakan bahwa mereka mampu memasok senjata laser kepada pasukan. Kita berbicara tentang sistem Presvet, sementara Amerika Serikat dan Tiongkok masih pada tahap percobaan saja. Terima kasih telah menonton. Saya harap hari Anda menyenangkan dan jangan lupa berlanggan di channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.